Pemerintah Kota Bekasi mengkaji wacana penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pengkajian ini meliputi stok pangan, dapur umum, serta jaringan pengamanan sosial selama pemberlakuan PSBB. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menjelaskan pengkajian wacana PSBB di Kota Bekasi akan rampung dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Saat ini Pemkot Bekasi telah menerapkan tahapan PSBB seperti pembatasan aktivitas masyarakat hingga pukul 9 malam. Pembatasan aktivitas perkantoran, sekolah, dan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Pemkot Bekasi juga menyediakan layanan antar sembako bagi masyarakat yang hendak membeli kebutuhan pokok di pasar tradisional. Ini adalah PSBB, tapi itu butuh tahapan. Jadi diberikan masukan juga tadi oleh Pak Ketua Harian bahwa kesiapan-kesiapan terhadap jaring sosial itu, itu juga harus diperkuat. Dapur umum, terus kemampuan kita mengawal itu apa saja. Nah tadi dibahas. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini clear apa yang kita lakukan. Antisipasi dampak penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga disiapkan pemerintah kota Tangerang. Wali kota Tangerang, Arief Wismansyah menyatakan pihaknya masih menunggu arahan pemerintah Provinsi Banten. Saat ini peran kampung siaga corona pada tingkat RT dan RW telah ditingkatkan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Pemkot Tangerang juga akan mencari formula untuk kebijakan larangan mengangkut penumpang bagi pengendara ojek daring. Ditambah lagi kita juga meningkatkan kewaspadaan. Makanya dengan kampung siaga corona di tingkat RT ini diharapkan benar-benar menjadi bagian dari solusi. Kalau lihat dari kayak ojo itu hanya boleh nganter barang saja, nggak boleh nganter orang. Nah ini yang kita lagi persiapkan.